Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pada teman-teman semua di kelas C Kesehatan Masyarakat FIKA Unsil Kita lanjut kembali ke materi perkulian yang mungkin sudah masuk minggu-minggu terakhir Menjelang ujian tengah semester Pada minggu lalu kita sampai mana pembahasan? Lalu yang ingat Sudah sampai dekret presiden ya? Oke lah biar lebih efektif Anda ingat saja ya kembali mengenai dekret presiden itu Tentang pengertian, diktum, momentum, konsideran, dan dasar hukum dari dekret itu sendiri Kita akan memasuki bebak baru ya Atau bebak belur Dalam sejarah Indonesia ya Semenjak dekret Yaitu 5 Juli 1959 Sampai 11 September Eh 11 Maret ya 1966 Kita mengalami suatu masa Suatu zaman Apa itu? Zamannya Dan Bagaimana nasib Pancasila Nasib UUD 45 Yang oleh Soekarno sendiri Di tahun 59 Lewat dekret dikembalikan Coba silakan Siapa yang bisa Berpartisipasi aktif Di akhir bab dua ini ya Sebutkan nama Alamat Nomor kaos kaki Oke setelah dekret Apa itu nama jamannya Dan Bagaimana keadaan Indonesia saat itu? Izin menjawab Pak Setelah dekret itu Indonesia mengalami Era Orde Lama Pada era Orde Lama tersebut Memang kita kembali kepada Pancasila Tapi Pada kenyataannya Eksistensi Pancasila Terganggu oleh Konsepsi Nasakom Nasionalisme Agama dan Komunis Terus Itu yang Berkaitan dengan Pancasila Yang Dengan Undang-Undang 45 nya Bagaimana? Undang-Undang 45 yang digunakan Yang dilaksanakan itu prakteknya Yang saya Maksudnya prakteknya Kalau yang digunakan jelas kan Yang dikembalikan lagi oleh Soekarno Didekret Tapi prakteknya bagaimana? Sejalan atau bagaimana? Tidak Apa contoh Bentuk ketidaksejalanan itu? Harusnya bagaimana Tapi malah bagaimana Misalnya Coba yang lain Kayak kita masih bisa? Atau pas dulu? Coba yang lain? Yang lain aja pak Betul bahwa ada Istilah Nasakom Nasionalisme Agama dan Komunis Itu adalah Konsepsi yang dibangun oleh Soekarno Padahal kan seharusnya Pancasila Tapi kok malah Nasakom? Coba Selain Nasakom Apa yang terjadi di tahun itu? Praktek Undang-Undang 45 nya Terus bagaimana Kehidupan Indonesia Dalam Kancah Internasional Maupun Nasional Apakah Nasakom itu Benar-benar menjadikan kita Sebagai negara yang bersatu Misalnya? Adil makmur Sehat jasmani Rohani Silahkan Yang lainnya Kalau tidak saya bertanya Gitu Eh Tersenang bertanya ini ya Saya bertanya dulu ke Anda Dan itu bisa Saya yakin Anda bisa jawab Asal mau aja Menjawabnya Isi menjawab Pak Siapa? Audrey Al Dari mana? Audrey Absen 36 Pak Oh ya Audrey Jadi Pada era Orde lama itu Undang-Undang Dasar itu Apa Praktek Undang-Undang Dasar itu Tidak sejalan Serta Banyaknya terjadi Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Yang salah satu Contohnya itu Berpuncak pada Peristiwa G30 SPKI Oke betul Itu adalah Tapi contoh Pelanggarannya apa coba? Selain sebelum ke puncak ya Itu puncak dari Anti-Krimax Dari gerakan Undelama adalah Adanya G30 Tapi Contoh yang paling nyata Misalnya Soekarno melakukan apa? Atau dijadikan apa Oleh Undelama? Oke Jadi kita sedang Tidak apa Kita belajar sejarah ya Makanya saya bilang Ini era Babak Blur gitu ya Di Orde lama ini Mungkin salah satu contohnya Ada percobaan Pembunuhan Terhadap Soekarno Oke itu Sebelum itu pun Sudah ada Upaya pembunuhan ya Makan aksi saling membunuh juga Ada Tapi ini yang Berkaitan dengan ketatan negaraan Karena kita sedang belajar Dasar negara ya Dimana ada Pancasila Yang harusnya menjadi dasar Tapi malah Nasakom Nasionalisme Agama dan komunis Bahkan Kalau dilihat dari Kalau itu memang betul Konsepsi Nasakom adalah Bentuk sebuah Upaya Penyatuan kekuatan Antara ketiga kelompok Atau ideologi yang ada saat itu Karena Hasil pemilu 55 Kan pada Praktiknya juga Ternyata yang lebih menonjol Komunismenya Berbicara agama saja Berbicara Islam saja Saat itu kan Dibubarkan kata Islam Dipenjarakan para ulama-ulama Bahkan semua tokoh-tokoh politik Yang berseberangan dengan Soekarno Bukan hanya dari kelompok Islam Tapi orang sosialis pun Seperti Muhammad Sesutan-sesutan Sahrir Yang pernah menjadi Perdana Menteri Juga dipenjarakan Bahkan Muhammad Hatta Sebelumnya Tahun 56 Sudah berpisah dengan Soekarno Karena ada Kedekatan Soekarno Dengan komunis Dengan PKI Tapi ini bentuk Yang paling nyata Dari Soekarno Misalnya di arah-udah lama Dijadikan apa Soekarno oleh MPRS Diangkat sebagai apa? Izin menjawab Pak Siapa? Heidi Oke Heidi Apa? Heidi itu nomor berapa? 14 Oke Pada masa orde lama Presiden Mengubah dengan Penetapan dan Pemberhentiannya Dilakukan oleh Presiden Apanya? Pembentukan Dan pemberhentian Dari MPRS Dilakukan oleh Presiden Betul Jadi Isi dekret Sejujurnya adalah Semuanya adalah Pelanggaran Karena semuanya Tangan Presiden Padahal itu bukan Kewandangan Presiden Semua isi dekret Tapi kan itu Tidak apa-apa Tapi Sebagai prakteknya Soekarno dibagaimanakan Oleh MPRS Sebagai Presiden Yang dalam Undang-Undang 45 Kan seharusnya Bagaimana? Tapi ini malah Begini misalnya Ini sudah kasih bocoran Dalam UD 45 Berapa tahun Presiden itu Seharusnya menjabat? Izin menjawab Sebentar dulu Coba Heidi dulu Heidi masih bisa menjawab gak? Betul bahwa Memang itu Salah satunya adalah Soekarno Karena terpimpin ya Semuanya seolah-olah Presiden Tidak ada yang lain Karena Presidennya Dibagaimanakan saat itu Oleh MPRS Pada saat itu MPRS Dibagaikan kepada Presiden Iya betul Karena Presidennya Dibagaimana oleh MPRS Oke Pas? Tidak apa-apa Coba apa? Gita apa? Dalam undang-undang Kan sebenarnya Mas kejabatan Presiden Itu harusnya 5 tahun Tapi Presiden Soekarno itu Ingin menjabat Jadi Presiden Seumur hidup Bukan ingin Tapi sudah diangkat Oleh MPRS Sebagai Presiden Seumur hidup Bukan ingin Yang lebih sudah Jadi itu praktek Pelanggaran Terhadap konstitusi Makanya di era ini Kita akan melihat Terlepas dari Sebuah kebesaran Soekarno Sebagai The Funding Father Sebagai Perumus Menggali Penyusun Pancasila Tapi di era ini Kita akan melihat Soekarno sebagai Sosok yang Diktapor Atau ya Kita kalau bahasa Lebih umumnya adalah Sebagai manusia biasa Contoh manusia biasa Kalau ingin berkuasa Kan selamanya Ingin berkuasa Godaan-godaan Seperti tahta Kan itu kan wajar Dalam Makanya dalam Zaman dulu Sebelum ada kekuasaan Sebelum dibatasi Lewat undang-undang dasar Kan zaman Feodalisme Zaman kerajaan Itu seumum hidup Tapi kan ini Bukan raja Tapi mungkin Mengaruh-pengaruh Soekarno sebagai Orang Jawa Yang Terkena Kutukan Ataupun Imajinasinya terhadap Masa lalu Jawa Dengan Majapahit Ada romantisme Majapahit Sehingga dia Seolah-olah Lenggap Sebagai Raja Jawa Juga Dialami oleh Soeharto juga Seperti Raja Jawa Karena berkuasa cukup lama Melebihi Masa kekuasaan Raja-Raja Majapahit Padahal dia Seorang presiden Dalam negara modern Yang dibatasi oleh Aturan Atau konstitusi Itu praktek-praktek Yang Inkonstitusional Dan kita mengalami Zaman itu Sementara Nasakom sendiri Itu adalah Kampanye Politiknya Soekarno Ke Internasional Itu bagaimana Agar Kita Sebagai negara Yang bisa Menggabungkan Kedua Kekuatan Kekuatan Islam Agama Komunis Dan nasionalis Padahal di negara-negara lain Tidak ada yang Seperti itu Biasanya Kalau satu negara Berpaham komunis Yaitu komunis Murni Kalau yang berpaham Liberal Ya liberal Sekaligus Makanya ada perang dingin Saat itu Ada blok berat Blok timur Bahkan kita pun Awalnya Sebelum Orang lama Soekarno Sendiri yang mengatakan GNB Gerakan non-blok Bahkan ada Konferensi Asia Afrika Tahun 55 Tapi praktek Di order lama Ada penyelewengan Dari konsepsi Politik Luar negeri kita Bebas aktif Karena lebih cenderung Ke blok timur Bukan lagi Non-blok Dan Kenapa ada Lebih ke timur Lebih ke komunis Karena Dengan alasan kuat Di belakang Soekarno Ada partai komunis Yang paling setia Sami inawa Ato'na Ke Presiden Soekarno Jadi apapun Kata Soekarno Dia selalu mengikuti Mungkin kalau bahasa sekarang Penjilat Mau benar Mau salah Di Dianggap benar aja Presidennya Pemimpinannya Yang Melawan Presiden Walaupun itu benar Misalnya sebuah kebenaran Kalau ada yang mengkritik Mengingatkan Tapi Dianggap hoax Dianggap salah Jadi memutar Balikan fakta Itulah cara-cara komunis Zaman dulu Kalau sekarang Menemukan peristiwa Semacam Seperti itu Kita harus waspada Karena zaman dulu Zaman tahun 60-an Sampai tahun 65 Ketika ada Pemutar balikan fakta Yang benar menjadi benar Yang salah menjadi salah Maka Puncak dari tadi Yang teman Anda sebutkan Terjadilah Peristiwa G30S Sebagai Konsekuensi Mungkin dari Adanya kedekatan Soekarno Dan PKI Yang mungkin PKI sendiri Sebenarnya tidak Sebenarnya tidak Tidak Melulu Dia ingin menjadi Pendukung Soekarno Tapi dia punya Kepentingan yang lain Yaitu merebut Kekuasaan Apalagi juga Trek rekor PKI Kan di tahun 48 Di tahun 26 Pernah mengalami Pemberontakan Kepada Indonesia Di era Soekarno sebelumnya Dan di era India Belanda Setelah mereka Dibubarkan pun Setelah mereka Dihukum matipun Orang-orangnya Kan tetap aja Hidup Lagi partainya Dengan gaya-gaya Yang lebih Besar lagi Itu yang saya kira Harus kita Waspadai Apalagi di bulan-bulan September Selalu muncul Upaya-upaya Misalnya kalau dulu Bagaimana waspada Terhadap Bahayanya komunisme Kalau sekarang Beberapa tahun Terakhir ini Selain itu juga Ada yang mengupayakan Untuk supaya Negara lah Yang harus meminta maaf Kepada PKI Karena telah Membubarkan PKI Karena telah Melarang PKI Bahkan Ada korban-korban Dari PKI Yang dibantai Oleh negara Kalau bicara Pembubaran Jangan kan PKI Yang partai keempat Di pemilu 55 Partai kedua aja Berapa waktu Baru 4 tahun Setelah pemilu Kan udah langsung Dibubarkan oleh Soekarno Atas disekar PKI Juga kan sebenarnya Karena PKI lah Yang mungkin Anti-Islam Anti-agama Sekarang mereka Meminta Sebaliknya Betul ada Kejadian Setelah 65 Setelah mereka Menjadi korban Sebenarnya kan itu Aksi balasan Karena daerah itu Daerah Kelamnya Bangsa kita Kalau orang misalnya Orang tuanya Dibantai Dibunuh Paksa Bahkan mungkin KIAI-nya Anaknya Saudaranya Dirusat oleh Komunis Yang saat itu Masih berkuasa Di bawah Pemerintahan Soekarno Ketika Komunis Sudah semakin terdesak Sudah lemah Ada aksi balasan Yang Ya nyawa Dibayar nyawa lagi Sehingga Itulah yang terjadi Jadi Melihat peristiwa Setelah 65 Juga lihat Kenapa bisa ada Peristiwa setelah 65 Karena ada peristiwa Sebelum 65 Ya mungkin PKI lebih kejam Daripada Orang yang membalas dendam Terhadap PKI itu sendiri Oke sekarang Kita lanjut Ke Pertanyaan-pertanyaan Yang telah Anda ajukan Yang membutuhkan Pendalaman lagi Apakah di era itu Maupun di era Order baru Maupun di Era sekarang Yang belum diungkap Oleh saya barusan Karena memang setelah G30 G30 SPKI Dengan berbagai Macam Versi yang Kadang-kadang yang Dalangnya PKI Kadang-kadang ingin Menghapus PKI Hanya G30 Aja Karena dianggap Dalangnya adalah Soeharto Misalnya Tentara CIA Maupun Soekarno Itu sendiri Sebagai dalang Di balik semua Peristiwa itu Tapi setelah itu Perlahan Hukum alam Mengatakan bahwa Kekuasaan Ada pengaruh Soekarno Sudah semakin redup Itu kan hukum alam Kalipun misalnya Ada upaya Permutan kekuasaan Dari Soeharto Tapi orang Kalau sudah tidak punya Karisma Mungkin karena Kekuasaan pun Tidak abadi Sebagai kehidupan manusia Pun yang tidak abadi Maka perlahan Akan berkurang Pengaruh-pengaruh Soekarno Dan Keuntungan Berpihak pada Soeharto Dengan order baru Yang Di masa order baru Memang PKI Ataupun komunis Menjadi partai Yang sangat terlaran Sampai ke akar-akarnya Dilarang Dianggap sebagai Musuh besar Pancasila Sehingga Pancasila Dan Undang-Undang 45 Yang Banyak dihianati Ataupun Banyak dilanggar oleh Soekarno Di order lama Diteruskan oleh Soeharto Jadi Murnikan Lewat Ajastunggal Pancasila Dan lewat Pemberlakuan Undang 45 Yang asli Dan konsekuen Walaupun Bisanya Soeharto juga Bisanya Ada praktek Kekuasaan Yang Yang Wajar Sebenarnya Karena dalam Kalau bedanya Kalau Soeharto Bukan diangkat Seumur hidup Oleh MPR Tapi dia Memegang masa jabatan 5 tahun Sebenarnya Soeharto itu Setiap Namun setiap 5 tahun Dipilih lagi Oleh MPR Pemilu Dipilih lagi Pemilu Terpilih lagi Jadi Sesuai dengan Aturan Kalau Soeharto Walaupun lama Tapi kan turunnya Dipaksa juga Oleh reformasi Nah sekarang Sekarang Gila-gila anda Yang bertanya Siapa yang ingin Digali lagi Di bab 2 Yang sudah bertanya kan Yang belum saya Uraikan Barusan Dan Yang bertanya Akan mendapatkan Reward Selain poin nilai Yang saya catat Tiap pertemuan Juga 3 doa Yang saya Sampaikan ke anda Oh enggak Diroakan oleh saya Doa pertama Semoga anda Segera Mendapatkan jodoh Tuh Doa pertama Doa kedua Semoga anda Dimudahkan Di segi Mau enggak Dan dipanjakan Umur Yang tidak Mana ada dosen Yang masih doa Sudah kan Anak sudah Ya siapa Nabila Nabila Oke silahkan Nabila Pada Video Edisi Khusus Komunis Di Indonesia Ya Apa yang ditanyakan Pada Menit Ke 4 5 Sembilan Sesuai dengan Yang bapak Apakah suara Terdengar pak Kurang jelas Kalau kurang jelas Boleh diketik ya Di chat Coba ulangi sekarang Coba Atau ulangi sekarang Sambil Sambil bicara Tadi barusan Terputus-putus Ya pak Baik Sesuai dengan Yang bapak sampaikan Bahwa kaum intelektual Menolak paham Komunis di Indonesia Karena tidak sesuai Dengan nilai-nilai Pancasila Namun Kenapa pada akhirnya Yang menjadi Dalam Atau yang menjadi Figur belakang Paham komunis Tersebut adalah Yang tergolong Kaum intelektual Apakah ini Secara tidak langsung Mereka sebenarnya Tidak menyetujui Adanya ideologi Pancasila Di Indonesia Jika benar Mengapa Hal tersebut Bisa terjadi Bukankah Keputusan ideologi Pancasila tersebut Atas persetujuan Dari golongan-golongan Intelektual Terima kasih pak Oke Ini pertanyaan yang Bagus juga ya Dari Nabila Kenapa di awal-awal Masuknya paham komunis Tidak mendapatkan Respon yang baik Daripada Kaum intelektual Indonesia ya Yang pertama bahwa Memang saat itu Kaum intelektual Indonesia rata-rata Menempuh pendidikannya Di sekolah umum Yang berhaluan Liberal ya Karena kan kita Dijajah oleh Belana Yang berhaluan liberal Dan partai penguasa Di Belana Adalah partai liberal Ya Dan itu Membuat dampak Terhadap pendidikan Di Indonesia Atau di Hindia Belana Pada saat politik etis Ya Yang kedua juga Ya pribumi Indonesia Selain mereka sekolah Di sekolah-sekolah umum Yang buatan Belana Juga ada yang Seperti pesantren Di agama Islam ya Sehingga muncullah Kelompok Islam Nah ada pun komunis Yang bagian dari Politik Belanda Karena di Belanda juga Tidak hanya partai liberal Ya ada partai mungkin Partai oposisinya Partai sosialis Karena kita bagian dari Belanda saat itu Hindia Belanda Maka Pada saat pergerakan nasional Yang Mewarnai politik Indonesia Selain paham Islam maupun Nasionalis liberal Tapi juga ada Paham komunis Ya Dibawa ke Indonesia Oleh snapflit Yang saya sebutkan ya Dengan Pak Julfi itu Ya karena Kultur pendidikan kita Tidak sosialis Tidak komunis Sehingga sulit Untuk mendapatkan Anggota baru Dari pelajar Dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia saat itu Karena mereka Lebih tertarik terhadap Yang terutama Saat itu Yang sedang berkembang Adalah syarikat Islam Dimana ada Cokro Aminoto Gurunya Cokro Aminoto Cokro adalah Nenek kakeknya Dari Maya Estianti Tau kan Yang mantang suami Ahmad Dhani Itu kan Keturunan Cokro Aminoto Orang Surabaya juga kan Dia Nah Cokro itu Sangat besar Karena anak-anak Yang sekolah Ataupun yang Masuk ke dalam Serikat Islam Tokoh-tokohnya Tokoh-tokoh Yang Pada akhirnya Menjadi tokoh-tokoh besar Soekarno Salah satunya Murid kesayangan Cokro itu Sementara tokoh-tokoh Yang tergabung Di awalnya Juga Alimin Alimin itu Tokoh komunis Muso Juga sama Buru satu ilmu Termasuk yang DITI Yang Katos Mirio Yang Islam Radikal Yang memberontak Pada akhirnya Melihat perkembangan Yang begitu Kesat dari Serikat Islam Akhirnya Snappleet Banyak ternyata Setelah Belajar Bagaimana Membuat Politik ini Filtrasi Dan setelah itu Banyak tokoh-tokoh Serikat Islam Yang menjadi Atau tergabung Ke dalam Partai komunis Ataupun ISDV Bentukan Snappleet Sementara Tokoh-tokoh Yang Akhirnya Yang Setelah Bubarnya SI Soekarno Menjadi PNI Dengan Hatta Dengan Teman-teman Yang lainnya Katos Mirio Menjadikan Akhirnya DITI Dan menjadi Tokoh Islam Dan akhirnya Memberontak Juga Kepada Soekarno Setelah Proklamasi Jadi Sebenarnya Itu Akhirnya PKI Tidak Ada Karena Gerakan PKI Itu Radikal Sekali lagi Mereka Track Rekord Adalah Memberontak Karena Pemberontakan PKI Di tahun 28 Atau 26 Itu Ke Belana Mereka Bukan atas Nama Indonesia Atas Nama Perjuangan PKI Itu Sendiri Kalau Mereka Misalnya PKI Untuk Nama Indonesia Tidak PKI Tapi Akan Bergabung Dengan Organisasi Yang Lainnya Dengan Tokoh-tokoh Yang Lainnya Sehingga Mereka Gagal Gagal Berkudeta Pada Belana Dan Itu Dihukum Oleh Belana Dan Dilarang Untuk Beraktifitas Di Indonesia Di Hindia Belana Untuk Itu Pada Saat 45 Yang Ada Hanya Dua Golongan Itu Karena Tokoh-tokoh PKI Sedang Tidak Ada Di Indonesia Muso Alimin Sedang Di Uni Soviet Sedang Sekolah Karena Mereka Kabur Di Sekolah Di Belajar Bagaimana Cara Menyebar Luaskan Komunis Mungkin Mungkin Juga Cara Membandai Manusia Di Gurunya Langsung Yaitu Lenin Dan Stalin Sebagai Tokoh Komunis Pertama Yang Berjuang Atau Yang Membangunnya Di Unisopia Sebagai Negara Komunis Pertama Yang Besar Dan Nanti Terlibat Dalam Perang Dingin Dengan Amerika Serikat Dan Mereka Pulang Ke Indonesia Setelah Kita Berjuang Merdeka Di Saat Kita Sedang Agresi Militer Belanda Buah Suasana Lebih Baik Tapi Malah Memperkeru Suasana Kan Musuh Itu Dengan Membrotak Di Madiun Jadi Sebenarnya Kalangan Intilektual Itu Terpecah Belah Juga Memang Banyak Juga Kalim Intilektual Yang Telah Terkontaminasi Akibat Kultur Pendidikan Dan Paham Yang Mereka Anut Yaitu Komunis Itu Sendiri Jadi Bukan Berarti Mereka Itu Apa Istilah Kata Nabila Pancasila Atau Apa Intinya Mereka Makanya Ada Tiga Golongan Maka Di Pemilu 55 Akhirnya Ada Partai Politik Yang Sosialis Yang Komunis Yang Islam Dan Yang Nasionalis Karena Latar Belakang Ideologi Dan Pendidikannya Mereka Sudah Berbeda Yang Memwarnai Politik Indonesia Setelah Kemerdekaan Anapun PKI Menjadi Besar Bukan Karena Semata-mata Perjuangan Kau Intilektual Karena Kalau Setelah 55 Ukuran Sebuah Organisasi Besar Diukur Dari Hasil Pemilunya Siapa Yang Memilihnya Jadi Suara Terbanyak Kan Gitu Karena PKI Besar Karena Mendapatkan Suara Yang Cukup Signifikan Di Pemilu 55 Setelah Mereka Memberontak 48 Lalu Comeback Dengan Tokoh Yang Baru Di Tahun 55 Dengan Aidit Dan Kawan-kawan Berhasil Menjadikan PKI Lebih Besar Karena Masanya Pendukungnya Dan Pemilihnya Banyak Sama Dengan PNI Sama Dengan NU Sama Dengan Masyumi Jadi Mereka Diukur Dari Hasil Pemilu Seperti Sekarang Kan Kita Melihat Karena Ada partai Besar Partai Kecil Partai Menengah Karena Diukur Dari hasil Pemilu Ada pun Pemilu 55 Pemilu Awal-awal Pemilu Yang Sangat Demokratis Dan Orang Yang Memilih Partai Itu Saya Yakin Mereka Sadar Mereka Milih Masyumi Karena Dia sadar Bahwa Paham Perjuangan Masyumi Milih PNI Karena Dia Pendukung Soekarno Orang-orang Marahainis Kebanyakan Yang PKI Pun Sama Dan Kebanyakan Yang Didekati Oleh Orang-orang PKI Adalah Masyarakat Kelas Bawah Tahu Kan Simbolnya Juga Palu Dan Arit Walaupun Mereka Misalnya Di Elitnya Orang-orang Yang Berpendidikan Tinggi Tapi Mereka Cerdas Hebat Karena Pahamnya Paham Rakyat Kerakyatan Biasanya Kalau Orang Yang Berintilektual Tinggi Mendekati Masyarakat Kan Biasanya Gagap Nguang Nyambung Bahasa Intelektual Dengan Bahasa Rakyat Biasanya Seperti Itu Tapi Komunis Tidak Seperti Itu Mereka Karena Kajian Mereka Kajian Kerakyatan Bagaimana Perjuangan Kaum Buruh Kaum Tani Untuk Naik Kelas Kan Tujuannya Menyemakan Kelas Sama Rata Sama Rasa Dan Kebanyakan Orang-orang Bawah Misalnya Apakah Tani Ataupun Para Buruh Mereka Ya Sisi Ekonomi Pasti Miskin Dan Berpendidikan Rendah Kan Para Buruh Dan Buruh Sani Maupun Buruh Pabrik Mungkin Seperti ini Ketika Datang Orang-orang Komunis Tokoh-tokohnya Datang Ke masyarakat Terusukan Sekarang Ada buruh Ada tani Kamu Tani Ya Buruh Tani Buruh Tidak punya Tanah Hanya buruh Buruh Kamu juga Buruh Pabrik Kamu miskin Lemah iman Miskin Lemah iman Suratnya itu Dua Dulu Kalau miskin Lemah iman Baru Diajak Beriskusi Nanti Kalau kamu Mau gabung Ke partai Kok Pek saya Kamu kan Tidak punya Tanah Tidak punya Pabrik Lihat Kamu berapa Gaji kamu Seimbang Berapa jam Kerja kamu Sehari Semalam Tanpa buruh Tanpa Jam Malam Tanpa Dibayar Lemburnya Gaji kamu berapa Segini Kurang dari Mencukupi Sedikit Gajinya Berapa Bos kamu bagaimana Pemilik tanah kamu Misalnya Atau pemilik Pabrik Wah mereka Bekerja juga Kaya-kaya Orangnya Nah Kalau terima Nanti Kalau sudah Berkuasa PKI Tidak Seperti itu Maka Semua Tanah Semua Pabrik Akan Diabrik Oleh Negara Oleh Komunis Dan Semua Kekayaannya Akan Dibagiratakan Ke semua Rakyat Itulah 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 Caranya Jadi Dijanjikan Kesejahteraan Tidak Ada Yang Miskin Semua Tanah Dibagi Rata Oleh Negara Semua Pabrik Pabrik Juga Untuk Kementingan Negara Untuk Kemamuran Rakyat Mungkin Seperti itu Ideal Jadi Tidak Ada Jenjang Ekonomi Di Mereka Dan Setelah Mereka Menjadi Partai Besar Apalagi Berhasil Menyusup Ke Pemerintahan Soekarno Berhasil Membackup Soekarno Di era Ordu lama Mereka Barulah Melakukan Gerakan Gerakan Sebagaimana Tujuan Mereka Dalam Rebut Kekuasaan Dan Mendekati Rakyat Jadi Setelah Mereka Merasa Bagian Dari Negara Bagian Dari Pemantian Soekarno Mereka Banyak Merebut Tanah Tanah Rakyat Tanah Tanah Kiyai Kan Biasanya Kalau Kiyai Yang Punya Pesantren Itu Banyak Tanahnya Dipaksa Atas sama Negara Kamu Tidak Boleh Punya Tanah Saya Ambil Alih Atas sama Negara Orang Sudah Punya Tanah Mana Mungkin Dikasih Begitu Aja Ke Negara Karena Ini Hak Milik Pribadi Kalau Melawan Bagaimana Ya Sudah Melawan Karena Mereka Punya Kebenaran Tersendiri Pembunuhan Itu Cara 48 60 Seperti Itu Jadi Memang Mereka Sudah Punya Track Rekord Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Ke Pabrik Kalau Misalnya Para Buruh Pabrik Mereka Melakukan Perlawanan Demo Buruh Misalnya Melawan Para Pemilik Pabrik Karena Anti Kemapanan Untuk Direbut Untuk Negara Dan Untuk Sama Rata Tapi Akhirnya Mereka Bangkrut Juga Tujuannya Gagal Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Kurang Lebih Nabila Jadi Kurang Lebih Perjuangan PKI Seperti Itu Jadi Jadi Memang Ada Perjuangan Ada Ada Kaum Intelektual Yang Berhasil Mempengaruhi Kaum Bawah Ada Banyak Yang Terpengaruh Akibat Rayuan Manis Mereka Dengan Simbol Pro Rakyat Dan Sebagainya Tapi Pada Akhirnya Negara Komunis Gagal Juga Karena Mereka Hanya Untuk Mementingkan Kepentingan Mereka Sendiri Pada Akhirnya Jauh Dari Harapan Rakyat Yang Sejahtera Bahkan Ketika Komunis Berkuasa Di Soviet Bukan Sejahtera Malah Banyak Yang Dibunuh Juga Oleh Setiap Penguasanya Baik itu Lenin Stalin Maupun Gorbachev Di era Tahun 90-an Kayak itu Nabila Tentang Gerakan Komunis Baik Terima kasih Pak Masih ada Kita Sampai Bag 2 Sampai Maksimal Sampai Sampai Juhur Sampai Juhur Pak Ijin Bertanya Oke Yang Sudah Punya Pertanyaan Boleh Kasih Tanda Tanda Dadah Tanda Ngacung Siapa Barusan Sudah Saya Dengar Perempuan Dan Laki Satu Siti Patimah Dan Siti Dulu Saya Mau Pertanya Yang Di Era Orde Lama Pak Kalau Penerapan Pancasya Di era Orde Lama Seperti Apa Pak Tidak Ada Tadi kan Dikatakan Tidak ada Pancasya Di era Orde Lama Yang Ada Hanyalah Konsepsi Nasakom Dan Yang Cenderung Yang Menonjolnya Bukan Keseimbangan Antara Itu Karena Yang Lebih Menonjol Komunismenya Tidak Kalau Berimbang Masih Mending Itu Fakta Empirik Soekarno Menggabungkan Kekuatan Islam Agama Kekuatan Nasionalis Yaitu Partainya PNI Siti Kamu Absen Berapa Kelas C Bukan Siti Patimah Ya Absen Ketiga Tidak Berimbang Itu Masalahnya Kalau Berimbang Mungkin Bisa Benar Konsepsi Nasakom Dan Ini Nasakom Itu Bukan Bukan Persoalan Tiba-tiba Soekarno Setelah Melihat Pemilu 55 Tapi Adalah Impian Soekarno Sejak Masa Muda Anda Lihat Profil Saya Off Cam Buku Saya Yang Di Samping Kiri Saya Samping Marsisme Islamisme Dan Nasionalisme Inilah Buku Yang Dibuat Soekarno Tahun 21 Saat Dia Masih Muda Dia Mengimpikan Kekuatan Tiga Kekuatan Di Dunia Saat Itu Islam Marsisme Komunis Dan Nasionalis Dan Terjadi Di Indonesia Di Pemilu 55 Itu Ternyata Di Kita Pun Ada Kekuatan Ini Yang Dia Sudah Impik PKI Sejak Lama Hebat Kalau Ini Bersatu Sehingga Tidak Ada Dalam PKI Soekarno Pancasila Di era Itu Tapi Sekali Lagi Yang Berselancar Bebas Adalah PKI Ya Bukinya Kalau Misalnya Ingin Adil Dan Berimbang Kenapa Harus Membubarkan Mas Yumi Dan Memenjarakan Tokoh-tokoh Mas Yumi Seperti Sutan Seperti Mohon Nasir Bahkan Buya Hamka Seorang Ulama Yang Paling Harismatik Saat Itu Karena Ketika Saat Komunisme Menempel Di kekuasaan Soekarno Ya Mungkin Tidak Suka Adanya Tokoh-tokoh Islam Atau Tokoh-tokoh Yang Beragama Yang Hidup Ataupun Berkuasa Dengan Ataupun Hidup Dengan Bebas Karena Akan Mengganggu Kehidupan Mereka Tujuan Mereka Untuk Menciptakan Negara Komunis Karena Saya Daerah Itu Dia Saatnya Mungkin Memikirkan Diri Sendirinya Setelah Mereka Setelah Soekarno Di usia Muda Sampai Dia Menjadi Indonesia Merdeka Dia Berpikir Untuk Bangsa Negara Yang Sampai Merdeka Tapi Di Akhir Masa Hayatnya Mungkin Soekarno Ingin Sekali-kali Dia Ingin Merasakan Apa Yang Dia Inginkan Sebenarnya Sebagai Seorang Manusia Jadi Gitu Ya Siti Oke Lanjut Ke Yang kedua Tadi Siapa A Maman Baik Pak Ijin Bertanya Di Video Yang Bab Dua Yang Pasca Sarjana Pak Eh Pasca Bukan Untuk Pertanyaannya Pak Di menit Ke Tujuh Tiga Tujuh Ya Nah Bapak Kan Mengatakan Bahwasannya Soekarno Eh Soekarno Tidak Membubarkan PKI Ya Apa ya Karena Melihat Dari Jasa Jasanya Nah Yang Saya Tanyakan Apa Jasa Jasa PKI Untuk Indonesia Sehingga Soekarno Tidak Bisa Membubarkannya Pak Oke Jasa Jasa PKI Terhadap Soekarno Kita Akan Melihat Dua Soekarno Pertama Tadi Saya Ukapkan Dia Tampil Sebagai Refunding Father Sebagai Orang Hebat Di Era Masa Mudanya Sampai Tapi Sisi lain Soekarno Akan Kita Nampak Di Era Orde Lama Yaitu Dengan Cerah-cerah Berkuasa Yang Lebih Mementingkan Diri Sendirinya Bahkan Dia Tidak Mencintai PKI Tidak Mencintai Istri Istri Juga Yang Sering Dia Tulis Selamat Sulat-sulat Cintanya Romantis Karena Soekarno Lebih Suka Pada Dirinya Itu Apa Dirinya Itu Pemikirannya Masa Kom Itu Tapi Ada Prinsip Yang Tak Berubah Atau Karakter Yang Tidak Berubah Dari Soekarno Dari Dia Muda Sampai Dia Tua Yaitu Prinsip Balas Budi Anda Ingat Waktu Jaman Jepang Soekarno Tidak Mau Merdeka Sebelum Jepang Ngasih Hadiah Belum Betul Karena Bagi Soekarno Jepang Berjasa Terhadap Indonesia Terhadap Bangsa Kita Yang Berhasil Mengusir Penjajah Kita Menggagal Terus Mengusir Belana Tapi Jepang Berhasil Itulah Salah Alasan Kenapa Soekarno Sulit Untuk Merdeka Atas Usaha Sendiri Walaupun Dipaksa Juga Oleh Golongan Muda Keburu Disadarkan Oleh Golongan Muda Kalau Di Tahun 45 Nah Di Saat PKI Di Saat Ada PKI Di Tahun 61 Di Saat Soekarno Atau Setelah Dekrit Tahun 60-an Setelah Soekarno Apa yang Dia inginkan Di masatuannya Sebagai pemimpin Pemimpin besar Repolusi Kan dia simbol-simbolnya Seperti itu Dia ingin selamanya Yang selalu Mengatakan Iya Pada Soekarno Adalah PKI Ya mungkin penjilat Lalu masa sekarang Partai penjilatnya Soekarno Padahal Soekarno gak sadar Bahwa PKI pun Mungkin punya Kepentingan Di luar itu Nah kalau sekarang Banyak penjilat Di pemerintahan Misalnya Kan banyak sekarang Partai politik Yang gabung Ke pemerintahan Yang selalu Mengalak Yang selalu Mengiak-iakan Penguasa Mungkin dia Bukan semata-mata Dia ingin membangun Bangsa dengan presiden Tapi juga mungkin Dia punya kepentingan Politik Partai atau golongannya Itu pun Terbukti kan PKI Jadi PKI Bagi jadi Soekarno PKI adalah Orang yang Pelindungnya Di saat dia ingin Berkuasa seumur hidup Kata PKI Siapos Tidak pernah Ini Di saat Soekarno Ingin menambah istri Kata PKI Silahkan Tambah aja Sepuas-puasnya Kan Itu kan tiap tahun Ganti istri Di era-era Perderama Soekarno itu Sehingga Di saat PKI terdesak Dan Bahkan telah Melakukan upaya Kudeta Terhadap Bangsa ini Soekarno Tidak mau Mungkin dia tahu Kekejaman PKI Mungkin dia tahu PKI salah Tapi mana mungkin Saya Menyalahkan teman sendiri Mengenali teman sendiri Itu kan prinsip Kita kan gak bisa Mengintervensi prinsip orang Itu alasan pertama Prinsip Kalau menurut saya Bahwa Kalau dengan teman Sejati itu Harus seperti itu Kalau kita punya prinsip yang kuat Tidak peduli kata orang Yang penting bagi saya PKI adalah Orang yang telah melindungi saya Selama saya berkuasa Alasan pertama itu Alasan kedua Yang saya Baca juga Di buku yang saya baca Yang menjadi profil saya juga Biar Anda Saya tidak asal ngomong Tragedi Bung Karno Di buku yang satu ini Di sini kisah-kisah Akhir masa Kekuasaan Soekarno Bahkan Soeharto pun Beberapa kali Setelah Super Semar Karena kan perlahan Soekarno mulai merendup Karismanya Bahkan setelah Demo Tritura Oleh mahasiswa Angkatan 66 Meminta kepada Bung Karno Untuk memubarkan PKI Karena kalau satu saja Kata yang keluar dari Soekarno Selamat Soekarno Menjadi presiden Tidak Tidak ada yang Menggantikan Biar saya jadi Backing Anda Kata Soeharto seperti itu Jadi Soekarno Soeharto cuma meminta Setelah Super Semar itu Bubarkan PKI Dan saya menjadi Pelindung Soekarno Tapi kan Soekarno tidak mau Mau ditaruh kemana Muka saya Karena sudah terlanjur Kampanye ke luar negeri Untuk Mengkampanyekan Nasakom itu Itu alasan kedua Kalau tadi teman Kedua adalah Alasan dia sudah terlanjur Kampanye politik yang besar Terhadap negara lain Dan yang ketiga Yang sangat manusiawi Adalah Alasan yang ketiga Soekarno tidak mau Adanya pertumpahan darah Itu yang dikatakan langsung Soekarno Kenapa kamu tidak melawan Soeharto Karena Soeharto Sudah merebut kamu Dalam petik Bahkan setelah Soeharto Menjadi presiden Soekarno dijadikan Tahanan rumah Karena setelah tahun 67 Setelah Supersemar Setelah Supersemar Kan Soekarno diminta Pertanggung jawaban Oleh MPRS Walaupun MPRS Sudah banyak orang-orang Soeharto Sudah menyingkirkan orang-orang PKI Atau pendukung Soekarno Dan meminta Dalam pidatonya itu Supaya Soekarno Mempertanggung jawabkan Peristiwa G30 Dan jawaban Soekarno itu Menganggap bahwa G30 hanyalah Ria kecil dalam samudera Artinya tidak mau Menyalahkan PKI Dan tidak mau Bertanggung jawab Atas peristiwa itu Hanyalah Macalah kecil Kata Soekarno Dan tidak memuaskan MPRS Itulah yang membuat Soekarno digantikan oleh Soeharto Di era Orde Baru ke Orde Lama Orde Lama ke Orde Baru Kalau seandainya betul ya Oke lah Soekarno mungkin Maksudnya aman menjadi presiden Dengan menyalahkan PKI Kan cuma itu Minta permintaan Dari rakyat itu Tetapi kan saat itu Soekarno Walaupun sudah merduk Bukan berarti tidak ada Sama sekali pendukung Soekarno Masih banyak orang yang Cinta Soekarno ya Walaupun tidak sebesar Tahun 45 Tahun 50-an gitu Tapi kalau seandainya Sekali lagi Soekarno mengatakan Iya PKI bersalah Dan terbukti membantai Ataupun dalang Dari peristiwa Pemenculikan Tujuh jenderal itu Maka dengan seketika Pendukung Soekarno pun Akan melawan PKI Dengan Mababi Buta Karena setelah 65 Jangan salah ya Orang-orang kan chaos Yang awalnya korban PKI Balas dendam ke PKI Dan musuh PKI itu Bukan hanya Islam Bukan hanya sosialis Bukan hanya ulama Bukan hanya lain Tapi kalau di Bali Bukan dengan umat Hindu PNI pun selama-lamanya Sedikit tersingkirkan oleh PKI Jadi itu Sudah dengan Tanpa Soekarno mengatakan Bersalah pun Sudah banyak korban PKI Atau begini Orang yang dituduh PKI Sudah banyak menjadi korban Karena sudah Karena saking kudendamnya Orang lihat Malam-malam melewat Itu anak PKI Itu Mantan aktivis PKI Langsung dikejar Langsung dibunuh Hari itu juga Coba kalau seandainya Soekarno mengatakan demikian Maka Pertumpahan darah Akan semakin besar Itu yang membuat Soekarno Lebih baik saya Kehilangan jabatan Kehilangan kekuasaan Yang penting Tidak terjadi Pertumpahan darah Yang lebih besar Itu ya Jadi kita harus Dengan bijak Melihat sejarah itu Betul Soekarno itu Banyak kesalahan Banyak dosa Sampai dia harus Mengakhiri masa kekuasaannya Tapi mungkin Sejarah kelam Soekarno Di era order lama Bisa Kita tutupi Jasa-jasa dia Dari mulai masa Kecil Sampai dia Menjadi proklamator Kan itu harusnya Kita belajar itu Karena dia juga Manusia biasa Coba Mana ada kita Misalnya dari usia SMP sudah berpikir Tentang negara Supaya kita merdeka Supaya kita bebas Sudah berpikir tentang negara Kan tidak ada Soekarno dari kecil Kan dia berpikir Bagaimana Bangsa ini Merdeka Mungkin kita Waktu SMP SESD pun Berpikir bagaimana Orang tua kita Ngasih HP Supaya bisa main TikTok bebas Jadi itu harus kita Malumi juga Walaupun itu sejarah Yang kurang baik Untuk Sebagai Pelajaran saja Bahwa tidak ada yang Abadi kekuasaan itu Oke lanjut ke Siapa dulu ini Adam lah Adam Mawardi Ada lima ya Ini antriannya Yang sudah dijawab Boleh turun tekan tangannya Adam dulu Atau saya dulu Coba Adam dulu aja Sudah selanjutnya Bilang Adam Terima kasih Pak Baik Pak Terima kasih sebelumnya Pak Saya mau bertanya Tentang pemberontakan PKI Pak Iya Pada menit ke 10.20 ya Pak Dikatakan kan Pak Terjadi pemberontakan Dan penyerangan PKI Ke daerah Madiun Dan banyak juga Tempat-tempat Atau instalasi Yang direbut Seperti halnya CPM Sewangi Dan juga direbut RRI Untuk mempropagandakan Keadaan Indonesia Iya Yang menjadi Pertanyaan saya Pak Apa yang menjadi Latar belakang PKI Untuk menjadikan RRI Sebagai tempat Propaganda Sebagai tempat Propaganda negara Dan kenapa Harus lewat RRI Untuk memberikan Kabar yang tidak benar Ke seluruh warga Negara Indonesia Pak Iya Karena saat itu Belum ada Twitter Belum ada Facebook Belum ada Youtube Belum ada televisi Jadi dalam Dalam kaitan Informasi publik Ataupun dalam rangka Untuk menciptakan Opini publik Adalah dengan media Dan media yang ada Saat itu hanyalah Radio kan Sebagai media yang paling efektif Untuk mengkampanjakan sesuatu Bahkan selain radio kan Setiap partai Setiap kubu itu punya Punya media masa Yaitu Majalah maupun koran Itu cara-cara Propaganda ke masyarakat Untuk mendapatkan Sempatan masyarakat Dan pola-pola itu Kan juga diulang Diulang pada saat Untung Setelah kudeta 1 Oktober ya Di pagi harinya Kan untung juga langsung Merebut Mengambil alih Atau melakukan siaran Anda lihat filmnya Di G30 SPKI ya Walaupun Siang harinya Sore-harinya akan langsung Ditumpas oleh Soeharto Jadi ya itulah Cara-cara PKI Jadi punya DNA Untuk memberontak Dan dalam Pemberontakan Dunia memerlukan Sebuah media Untuk menyebarluaskan Apa yang telah Dia lakukannya Walaupun itu kan Berita bohong ya Jadi kalau sebenarnya Sekarang Dari mana sumbernya Hoax di dunia Maupun di Indonesia Dalam kancah politik Adalah PKI dalamnya hoax itu Karena mereka yang Memutar balikan fakta Tapi kan sekarang Kita Di kebulak-balik Yang membuat kita pusing Yang benar Disebut hoax Yang hoax disebut Benar Jadi itu ya Adam Jadi cara-cara PKI sekali lagi Di tahun 48 Dan tahun 65 Sama polanya Dengan menyebarluaskan Berita bohong Dengan mengerubut Interasi-interasi Kekuasaan Selain media Juga Lihat korban-korban Di Jawa Tengah Jawa Timur Para bupati Kepala desa Camat Banyak yang menjadi korban Keganasan PKI Bahkan Lihat peristiwa Di Sumatera Hilangnya Raja-Raja Sumatera Adalah akibat Ulah PKI juga Jadi sebenarnya Kalau kita Bongkar Dosa-dosanya Lebih besar daripada Apa yang telah Mereka alami Setelah Mereka lemah Di tahun 65 Tapi ya itulah Harus kita wasperai Karena mereka Bisa hidup Dan bagaimana Tahu cara bagaimana Untuk bangkit lagi Walaupun mereka Sudah habis Misalnya Kekuatan-kekuatannya Karena darahnya Tetap mengalir Karena ini Ideologi yang sangat Mengakar Gitu Itu Adam ya Baik Pak Terima kasih banyak Pak Silahkan yang lain Yang datar antian Ini semakin bertambah Saya ke ibu-ibu Coba lulu Saya lulu Pak Ijin bertanya Tentang edisi Komunisme Di menit Sembilan Ada nomor berapa Adam Udah Adam ketemu Lulu Nomor 13 Pak Lulu Nomor Lulujan Jelah ya Ya Nomor 5 Lulujan Jelah Lanjut Ya Di menit Sembilan Sembilan Dua puluh tiga detik Dikatakan bahwa Musoy Itu ingin memecah Belah anggota-anggota FDR Pak Dengan cara politik Aduh dong Pak Nah pertanyaan saya Mengapa Musoy melakukan politik tersebut Pak Apa alasannya Terima kasih Pak Saya menjawab pertanyaan dari Adam ya Selain masalah-masalah kenapa Musoy Memberontak Selain kena alasan kekuasaan Juga ada alasan pribadi ya Ada kesemburuan dari Musoy sebenarnya Karena Sudah datang ke Indonesia Teman sekolahnya telah menjadi presiden Yaitu Soekarno Dan dia Belum jadi apa-apa Ya Jadi salah satu caranya adalah Karena punya DNA untuk merebut kekuasaan Sehingga yaudah Saya juga harus jadi presiden Dengan cara ya membuat negara baru Yaitu Negara Soviet Republik Ya Republik Soviet Komunis Indonesia Kan itu nama Nama yang Sebagai cikal bakal Ataupun nama yang Didekrasikan oleh Musoy Di Madiun ya Ya Itulah yang namanya Tujuan orang untuk Mencapai sebuah tujuan ya Apakah itu Kudeta maupun Pemberontakan kekuasaan Ya itu dengan cara Mengacaukan situasi Ya FDR yang seharusnya Yang awalnya berjuang untuk Memerdekakan rakyat gitu kan Dibawa oleh Musoy Dipropaganda oleh Musoy Dengan cara untuk Direbut ya Simpatinya FDR itu dengan cara untuk Melawan negara Gitu ya Jadi itu Itu salah satu kehebatan Saya kira gitu ya Kalau Untuk itu Itu cara siapapun Kalau ingin berkuasa Cari orang yang bisa Menjadikan kekuatan Jadi tidak sepenuhnya Orang-orang musuh PKI Yang Mendukung gerakan Madiun itu Tapi juga Salah satu nya adalah Gerakan FDR Yang mungkin di bawah Amir Seripudin ya Apalagi Amir Seripudin Baru aja dipecat oleh Soekarno Karena gagal dalam Membawa Indonesia Dalam perjanjian Renville Yang membuat kita Semakin sempit Jadi sebenarnya Dua kekecewaan mereka Terhadap Soekarno Karena Yang satu cemburu Yang satu kecewa dipecat Ada kepentingan yang sama Ya udah Buatlah sebuah gerakan Yang sama juga Yaitu memberontak Lewat PKI Madiun Jadi itu ya Jadi itu cara-cara yang Saya kira wajar Dalam seorang politisi Ataupun seorang Aktor dalam Mencapai sebuah tujuan Yaitu dengan Mengacaukan situasi Itu ya Terima kasih Pak Ini semakin banyak Yang mudah-mudahan cukup lah Waktunya Sampai nanti batas waktu Sekarang Iqbal Saya lihat terlalu lama Yang lainnya Yang udah masuk Tangan-tangan ya Silahkan Iqbal Saya Iqbal Septyanto Dari Absen 11 Pak Iqbal apa ya Halo Pak Terdengar suaranya Pak Sudah Sudah dengar Oh iya Saya absen 11 Pak Pertanyaan saya Bagaimana cara kita Agar Generasi muda Tidak terkenal Virus komunisme ini Karena pasti sekarang Zaman informasi Yang sangat bebas Dan luas Sehingga kemungkinan Ada saja yang Menyebarkan lewat Media sosial Atau media Media lainnya Oke Terima kasih Terima kasih Iqbal ya Setelah reformasi Memang Penayangan Film G30 Tidak ada ya Dulu kan Zaman Orde Baru Selama 20 tahunan Tiap tahun itu Menjelang 30 Diwajibkan nonton Kan TV Hanya-hanya Satu TV Kan TPRI Bahkan TV-TV swasta pun Ikut nonton Dan perlahan kan Kulikulum pun hilang Kulikulum-kulikulum Sejarah Kulikulum-kulikulum Tentang komunis Karena sudah Semakin Banyak orang yang Berpentingan Untuk melupakan Sejarah itu Dan kan puncak-puncaknya Mungkin di beberapa Tahun lalu Di awal-awal 2014 2015 Ada Seorang siswa Yang ikut PAUE 17an Dengan bangganya Membawa Simbol Palau-arit Bukan berarti Seujurnya Atau apa Karena pola-pola Yang mereka lakukan Bukan 1-2 kali Jadi ada Kronologinya 26 48 65 Itu pola-polanya Sama Ada ciri-ciri Yang sama Dengan Dengan rusaknya Misalnya dengan Banyaknya umat Islam Kalau di kita Kalau di Negara ini Yang mayoritasnya Katolik Maupun protestan Ataupun Hindu Di Bali kan Korbannya Hindu Ya siapapun Yang berkelompok agama Yang mereka musuhi Itu pertama kali adalah itu Dan bagaimana Dia menempel kekuasaan Dan mempengaruhi kekuasaan Dia Dengan Gaya Seolah-olah Dia yang berkuasa Tapi bukan Dia sendiri yang Melakukannya Jadi dulu pun Soekarno Seolah-olah Soekarno itu Ya tidak nampak PKI Tapi apapun yang Dikatakan Soekarno Sebenarnya keinginan PKI Sehingga dia Soekarno dengan tega Mungkin bisa Menghukum Membunuh Teman-temannya sendiri Ya Gitu Jadi itu yang Pola-pola yang Pernah dilakukan Ya sekarang Walaupun sudah Dibubarkan Dengan kejam Mungkin oleh Suharto Dengan di Keluarganya TAP MPR Terang larangan penyebar luasan Bahkan dulu Ada pencabutan Mereka dalam screening Dengan tidak boleh Menjadi PNS Dengan tujuh turunan itu Walaupun dicabut oleh Gus Dur Ya Dan sampai Akhirnya kan setelah reformasi Orang yang Anak PKI Banyak yang terang-terangan Anak AIDID Bahkan Di DPR sendiri pun Ada yang membuat buku Yang fenomenal Aku bangga jadi anak PKI Jadi itu Sebenarnya Harus waspada Karena pola-pola Yang mereka lakukan itu Ada kesamaan Setiap mereka Sebelum melakukan Pemberontakan Jadi tetap waspada Dengan simbol-simbol Dengan cara-cara mereka Mengadu domba Memecah balah umat Dan sebagainya Walaupun memang Tidak nampak Tapi kan Mereka pandai Bermain di Area manapun Yang tidak terlihat Itu Yang Harus kita pahami Iqbal Jadi waspada Harus tetap Walaupun Jangan berlebihan juga Harus Tetap waspada Karena Tiba-tiba Setelah mereka habis Tahun 48 Tiba-tiba Saat lagi tahun 55 Jadi itu yang Yang harus Waspadai Tetap harus waspada Dengan isu-isu Media sosial Apalagi kan Sekarang yang menjadi Bahan untuk propaganda Adalah media sosial Youtube Twitter Mereka juga punya Channel tersendiri Mungkin namanya Bukan PKI Tapi mungkin Dengan channel yang lain Yang tiap hari Kerjaannya misalnya Menyinyir terhadap Ulama Membenci Selalu menyalahkan Umat Islam Misalnya Itu mungkin ciri-ciri Yang harus kita waspadai Gitu kan Jadi Yalah banyak lah ya Kalau saya Memang tetap Terus waspada Seperti itu Oke silahkan Yang lain Ibu-ibu nih Yang udah Tadi Lama ngantri Siapa Diana Shafitri Baik Pak Terima kasih Saya Diana Shafitra Izin bertanya Pak Tentang edisi komunisme Pada menit 12 Ya ya Aku payah Yang ada tanyakan Pada menit 12 28 Itu kan Membahas Mengenai Pepecahan SI Mengapa Partai Islam Seperti SI Yang dikenal Dengan partai Agamis Dan kuat akan Agama Islam Dapat terpengaruh Kepada paham komunis Padahal itu kan Sangat bertentangan Dengan agama Islam Ya nanti nomor berapa Absen 3-2 Oke Ya udah Saya tangkap ya Padahal Padahal Pak Padahal Pak Padahal itu Sangat bertentangan Dengan agama Islam Sampai SI itu Mengecah dengan Menjadi dua Yaitu SI Merah Dan SI Putih Oke jadi Ada pola yang sama Di SI Di PKI Jaman 20-an Dan di tahun 50-an Dengan Mereka kebanyakan Menyusup dulu Ke syarikat Islam Kalau di tahun 50 Ke Mas Yumi Karena Aidit pun Saya pernah mengatakan Adalah anaknya Tokoh Mas Yumi Ya karena Yang bisa Meritan gerakannya Adalah gerakan Islam Yang bisa Mempengaruhi Masyarakat Dengan Dengan Menjadi Loyal terhadap Sebuah kelompok Adalah Kelompok Islam Seperti SI Maupun Mas Yumi Dan Mereka Melihat Jadi merusak Merusak Kelompok yang kuat Yang menurut mereka Berbahaya Jadi mereka itu Hebat Bisa menyusup Ke kelompok Yang Yang bisa Berpotensi Untuk Mengancam dia Jadi itu Strategi mereka aja Yang Melakukan gerakan Infiltrasi Memcah belah Kelompok Seolah-olah Teman Padahal adalah Lawan Atau musuh Akhirnya Jadi itu adalah Gaya Trik politik Yaitu infiltrasi Atau penyusupan Dan itu pun Bukan hanya oleh Komunis Belanda pun Pernah membuat Infiltrasi Atau penyusupan Ke Aceh Dengan senokronnya Karena Aceh gagal Untuk di Kalahkan oleh Belanda Maka buatlah Operasi intelijen Kalau sekarang Buatlah sebuah Seorang Belanda Yang pura-pura Masuk Islam Dan merusak Tatanan Islam Di Aceh Itu ya Secara caranya Seperti itu Gaya permainan Politik Kelas tinggi Kalau operasi Intelijen Ataupun Infiltrasi Mereka orang-orang Hebat Secara politik Oke lanjut Ke Ayunda Beritanya Saya Ayunda Hatiya Absen 26 Oke Ayunda Apa Mengapa Insinyur Sukarno Masih menginginkan Nasakom Sementara Ia sudah Menggali Pancasila Iya Karena Sukarno Juga manusia Saya bilang tadi Dia punya Ambisi pribadi Dia punya Kepentingan sendiri Karena bagi Sukarno Tahun 4 Untuk berbicara Bangsa dan negara Sudah dia rasakan Sudah dia lewati Dan di akhir Masa kekuasaan Di akhir masa hidupnya Dia ingin Kepentingan dia Sejadipun Ingin Dicurahkan Dicurahkan Dalam bentuk Kegiatan dia Sebagai presiden Jadi itu hal Yang manusiawi Tapi memang Sukarno kan lupa Bahwa Ini negara modern Tapi kan tadi Kembali lagi Kehak-kehaknya Sebagai manusia Yang bisa lupa Jadi gitu Jadi memang Sukarno Secara pribadi Dia punya Ada impian Dari masa mudanya Untuk menyatukan Tiga paham ini Tiga golongan ini Itu ya Silahkan yang lain Sumpah saya ke laki-laki dulu Yusuf Yusuf Mu'alimin Apa yang Anggara ditanyakan? Pada abad 2 Part 2 Pak Ya Pak Pada menit 1 Lebih 28 Bapak Menjelaskan Pancasila Sudah ada Sejak bangsa Indonesia Menjadi bangsa Nah pertanyaannya Apa yang dimaksud Menjadi bangsa tersebut? Ya bangsa itu adalah Sekelompok orang Yang berkumpul Dan punya tujuan Persepsinya Pandangan Kalau bicara bangsa Kalau yang lebih Spesifik Misalnya Adanya kerajaan-kerajaan Yang berkumpul Dalam Hindu-Buddha Itu adalah bangsa Hindu-Buddha Yang di era Hindu-Buddha Di era Islam Di era-era kerajaan-kerajaan Itu Mereka sudah menanamkan Nilai-nilai-nilai yang Kita Angkat lagi menjadi Nilai bernegara Yaitu Pancasila Jadi nilai kemanusiaan Nilai persatuan Juga ditanamkan oleh Bangsa-bangsa Sebelum Bangsa yang lebih besar Yaitu Indonesia Jadi bangsa itu kan Dalam Al-Quran pun Sudah diterangkan Inna akromahum Indallahi atkokum Jadi Allah itu menciptakan Manusia Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Rita Arafu Untuk saling mengenal Jadi sebenarnya Disanalah Dari suku-suku Menjadi bangsa-bangsa Tahap-tahapannya itu ada Dan nilai-nilai yang Digali oleh Pancasila itu Mungkin yang juga Belum saya sampaikan Selain nilai-nilai agama Maupun nilai-nilai modern Juga ada Nilai-nilai kearifan lokal Budaya Di luar agama Yang dianud Jadi tiga Ini penggabungan Sebenarnya Pancasila ini adalah Penggabungan dari tiga Konsep Itu Islam Atau agama Yang kedua adalah Nasionalis Atau modern Dan nilai-nilai tradisional Dan itu jangan sampai hilang Kalau hilang Tiga nilai itu Apakah agama Apakah modern Maupun nilai-nilai Kearifan lokal Budaya Maka itu Berarti bukan Pancasila Berarti itu bukan Indonesia Dan kenapa Kalau teman-teman ada bertanya Kenapa misalnya Komunisme itu Tidak Masuk ke sana Karena memang mereka itu Totaliter Jangan sampai Kalau mereka berkuasa Tidak ada nilai-nilai itu Karena total Akan diganti oleh Nilai-nilai yang mereka Anggap benar sendiri Yaitu ya Komunisme Jadi gitu ya Yusuf Jadi kalau secara sederhana Bangsa kita Sudah lahir di era Hidu Buddha Di era Kutai Yang sudah ada Nilai-nilai Pancasilanya Nilai-nilai Sila pertama Yaitu ketuhanan Ada pun Kalau bangsa yang lebih luas Yaitu pergerakan nasional Di Subah Pemuda Dan puncaknya adalah Kemerdekaan Oke lanjut dulu ya Yusuf ke teman-teman yang lain Yang masih ngantri Tri Wahyuni Nama saya Tri Wahyuni Absin 18 Pak Oke silahkan Apa Pada saat Era order lama Berlakunya Demokrasi perpimpin Yang mana Seluruh keputusan Berpusat pada pimpinan negara Lalu dikatakan bahwa Soekarno menggunakan Konsep Nasakom Lalu Apa ada Keterlibatan negara lain Yang menguatkan Konsep Nasakom Di era Order lama ini Pak Ada Makanya ada Poros Jakarta Peking Itu Tiongkok Komunis Cina Bahkan Gonjang Ganjing Menjelang G30 Itu adalah Ketika mau Ganjang Malaysia Soekarno Soekarno itu kan Anti Barat Menolak Kemerdekaan Malaysia Singapura Yang merupakan Jajahan Inggris Dan Inggris adalah Negara penjajah Bangsa penjajah Yang musuh Amerika Musuhnya mereka Soekarno itu Musuh Inggris dan Musuh Amerika Serikat Dan temannya adalah Belok kiri Berarti ya Kalau musuhnya Amerika Berarti temannya Belok kiri Karena itu mau tidak mau Seperti itu Kejebakan politik Oleh Soekarno itu Dan Ganjang Malaysia ini Ditolak oleh Tentara Oleh TNI Oleh Kedewan Jenderal Karena mengukur kekuatan Kenapa Kita harus perang Melawan Malaysia Memang tidak ada Cara lain Misalnya Untuk menolak Negara itu Akhirnya tidak setuju Beberapa elemen Negara tidak setuju Tapi Sekali lagi Kembali Siapa yang paling Ngotot Ingin Ganjang Malaysia Yaitu PKI Oke bos Kita siap lah Jihad melawan Malaysia Kata PKI Dan meminta Untuk Diberikan Dijadikan PKI sebagai Angkatan kelima Kan ada Dulu itu namanya ABRI ya Empat angkatan ABRI itu Karena setelah Dekrit itu ada Dewi Pungksi ABRI ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Ada Darat, Laut, Udara, dan Polisi Yang keempat Nah PKI adalah Kelima Diminta oleh mereka Siapa itu yang kelima Buruh dan tani Dipersenjatai Dan sudah ada Empat Seratus ribu Pucuk senjata Bantuan Tiongkok Untuk Buruh dan tani Dalam rangka Mengganyang Malaysia Atau perang melawan Malaysia Tetapi Intelijen Tentara Angkatan Darat Menciduk Bau Tidak sedap Sesungguhnya PKI itu Bukan untuk Mengganyang Malaysia Dengan punya Senjata itu Tapi untuk Menebut kekuasaan Dari Soekarno Jadi sudah ada Ketahuan oleh itu Sebelum berita itu Sampai ke Soekarno Akibat temuan Intel Tentara 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 Angkatan Darat Itu Muncullah Peristiwa G30 Jadi Siapa yang duluan Kan gitu Itu kurang lebih Konologinya Jadi kalau peran negara lain Tentunya negara Belum komunis Karena yang dekat dengan kita Adalah Cina Tentunya Cina lah yang Yang paling menyokong kita Karena dulu Cina sedang kuat-kuatnya komunis Walaupun dengan Sofya itu tetap Berhubungan Karena beberapa kali DNID Di panggung politik Sofya sering Sering berpidato juga Oke itu ya Tri Devina Oktaviani Nama saya Devina Oktaviani Absen 27 Saya izin bertanya Pada menit 17.16 Tentang komunis Dikatakan Terdapat Isu-isu Bahwa PKI Tidak bersalah Secara penuh Dan tidak terlibat Dalam pemberotakan 1965 Apa yang menyebabkan Isu-isu tersebut muncul Dan bagaimanakah Kebenaran dari Isu-isu tersebut Serta Kenapa Terdapat Dua perbedaan Penulisan Antara G30S Dengan G30S Garis miring PKI Ya Bicara isu-isu itu kan Di awalnya saya bilang tadi ya Bahwa memang Beberapa kejadian Setelah reformasi Orang-orang Yang Anak Tujuh PKI Karena sudah longgar lagi Tidak lagi Dibatasi oleh Regara Untuk beraktifitas Betul Sebenarnya ya Dosa orang tua Bukan berarti Dosa Anak Maupun cucu-cucunya Atau keturunannya Ya Tapi kembali lagi Ke masalah sejarah Yang pernah kita alami Di era-era Sebelum 1965 Bagaimana mereka punya Track record Tentang pemberontakan Dan terang-terangan Saya bilang bahwa Ada beberapa Anak PKI Yang membuat sebuah buku Bahkan menjadi anggota DPR Banyak Mungkin kalau Anda lihat Track record Orang-orang di DPR Sekarang itu Mayoritas Dari Partai Pemenang Dan Tidak sedikit dari mereka Merupakan Anak cucu dari Tokoh-tokoh PKI Walaupun itu juga Belum menjamin Bahwa mereka itu Benar-benar PKI Tapi kan kewaspadaan itu Kan harus tetap ada Yang mungkin Perlahan Mempengaruhi Kebijakan-kebijakan negara Agar semakin Misalnya Menghilangkan Nuansa-nuansa Bahwa seolah-olah Bukan PKI Yang bersalah Kan bisa saja Seperti itu Bahkan yang terakhir Saya sebelum Buka kelas Anda Saya lihat dulu Webinar Ternyata Mantan kepala Tentara Dekat Turma Tio Mantan Panglima TNI Webinar Dan Ada laporan Dari Anak puahnya Mantan anak puahnya Di Pangkosrad Museum Ataupun Monografi Tentang Peristiwa G30 Sudah hilang Jadi ada Penghilangan Bukti-bukti sejarah Di Pangkosrad Ini kalau di tentara Sudah Ada upaya-upaya Melenyapkan Tentang bagaimana Tragedi 65 Berarti ya Kecenderungan ya Anggapan-anggapan mereka Yang merasa Bahwa kan ada Ada Gaya baru Ya Mereka waspadai Kan gitu ya Jadi itu Jadi dari ciri-ciri yang Yang sama Dari orang-orang Yang tidak Tidak malu lagi Karena dulu kan Orang malu Kalau ngaku Anak puahnya Dulu sangat malu Di hadapan pudik Kalau sekarang kan Udah gak malu-malu lagi Coba anda lihat di Youtube Namanya Ilham Aidit Dia gak mau lagi Ngomong tentang Bagaimana ayahnya Kiprah ayahnya Kiprah partenya Dan sebagainya Padahal dia waktu G30 Hanya anak kecil Usia 7 tahun Pada saat G30 Tapi mereka Dengan lihenya Ilham Aidit Bisa menerangkan Bagaimana pemikiran Ayahnya Bagaimana pemikiran PKI Berarti kan itu Benar-benar Mendarah daging Ideologi ini Itu kalau menurut saya Seperti itu ya Siapa yang bertanya Tri ya Siapa Depina ya Dan Upaya tadi Kenapa ada Pro-Kon Karena ya Kalau yang Pro-PKI Mungkin Dalangnya ya Bukan PKI Makanya Cukup G30 aja Mungkin kalau mereka Berhasil Berubah sejarah G30 S Suharto Ataupun Atau siapa ya Dalangnya Atau CIA Atau siapa Kalau misalnya Temuan mereka Menguatkan bahwa Yang bersalah bukan PKI Ataupun Pihak lain Apakah Amerika Apakah Soekarno Ataupun Suharto Atau konflik Di tubuh tentara Itu kan Oke itu ya Silahkan berikutnya Yang masih Antian Paling pertama Tadi Perempuan Tadi ya Mudah nganti duluan Tasya Ya Pak Saya Tasya Mutiar Hermawan Absen 9 Izin bertanya Pada video Yang edisi komunisme Pada menit Ke 5.25 Disebutkan Bahwa Memang Belanda Melihat perkembangan Teka itu Sangat luar biasa Di Indonesia Dan dikhawatirkan Akan mengganggu Posisi Pemerintahan Kolonial Belanda Di Indonesia Yang kemudian Paham-paham komunis Dilarang oleh Pemerintah Belanda Mengapa hal itu Bisa terjadi Apa yang menyebabkan Belanda Melarang Adanya paham-paham Komunis Di Indonesia Terima kasih Pak Ya karena Di Belanda pun Partai Komunis ISDP itu Partainya Senebit Adalah musuh Pemerintahan Belanda Karena yang berkuasa Di Belanda Adalah partai liberal Sehingga ketika Komunis Datang ke Indonesia Berarti dia Bukan membantu Pemerintahan Belanda Tapi Membantu Memberontakan Terhadap Pemerintahan Terancam Terancam kekuasaannya Siapa sih Yang ingin Diancam Kekuasaan Kan enggak ada Makanya Kalau ada yang Mengancam Ya ditindakan Jadi telah Membuat Kegiatan Makar Kepada Belanda Komunis itu Jadi itu Alasannya Karena musuhnya Secara ideologi Adalah musuh Pemerintahan Belanda Komunis itu Karena berbeda Haluan Jadi tidak Tidak semua Orang Belanda Di kita itu Ataupun yang ada Di Belanda juga Adalah orang yang Pro terhadap Kolonialisme Ya tidak Ada juga Orang Belanda Yang menolak Kolonialisme Ya termasuk Partai Sosialis Partainya Sneflit Bahkan ada juga Orang Belanda Yang pro Indonesia Kan akhirnya Menjadi orang Indonesia Seperti The Westbroker Dan sebagainya Kan gitu ya Yang menjadi Setiabudi Yang menjadi Menteri Pendidikan Di Indonesia Setelah kemerdekaan Darahnya Belanda Tapi hatinya Indonesia Kan banyak Sebaliknya Ada yang Darahnya Indonesia Tapi hatinya Belanda Kan banyak juga Yang menjadi pengkhianat Oke gitu ya Tasya Sekarang Siapa yang lain Defika Baik terima kasih Pak Saya Defika Ramadha Putri Absen 6 Ijin bertanya Mengenai Orde Lama Mengapa Pak Pada masa pemerintahan Orde Lama itu Kondisi politik Tidak stabil Dengan ditandainya Seringnya Pergantian kabinet Ya karena Ada banyak Partai politik Ada partai politik Dan yang paling Mendominasi Politik Apalagi di era Sebenarnya Ini kan bekal Sisa-sisa Peninggalan Demokrasi Liberal Di 50-59 Yang banyak Partai politik Dan di era Ode Lama juga Sama Sebenarnya Walaupun ada yang Hilang Misalnya Mas Yumi Dan partai-partai Sosialis Tapi kan ada Perebutin kekuasaan Di sekitar Soekarno sendiri Kan gitu ya Antara PKI Dan PNI Dan juga NO Jadi itu hal yang wajar Mungkin sekarang juga Kalau Anda lihat Kalau resiko Kalau demokrasinya Banyak partai politik Maka akan Butang ganti menteri Resapel Kalau sekarang kan bahasanya Resapel menteri Kalau dulu kan bahasanya Resapel kabinet Ataupun berganti Pemerintahan Itu seperti itu Kejadiannya Beda ketika Misalnya Kekuatan Ininya kuat Seperti Orde Baru Orde Baru Kekuatan politik Internalnya kuat Karena hanya Partai Golkar Yang berkuasa Sehingga Lima tahun itu Bisa tidak ganti menteri Sehingga orang bisa Anak-anak SD Anak-anak sekolah Bisa menghapal Nama-nama menteri Kalau sekarang kan Bukan menghapal Nama-nama menteri Malah menghapal Nama-nama ikan Anak-anak SD itu Itu ya Yang membedakan Kalau multi partai Kalau banyak partai Resikonya adalah Perebutan kekuasaan Ataupun jatah-jatah menteri Di anggota jalan kabinetnya Oke Yang lain yang udah Nganteri siapa Coba yang merasa Udah duluan Nganterinya Dennis Laki-laki Dennis Hendriana Ya Pak Terima kasih Ijin bertanya Pak Tentang komunis Apa perbedaan dari Sosialis Murni dengan Sosialis komunis itu Pak Oke Berbicara Sosialis Kita lihat dulu Akarnya adalah Marsisme ya Armag Yang menulis buku Das Kapital Jadi ketika di Eropa Mengalami masa Perkembangan kapitalisme Ya akibat Revolusi industri Muncullah Kesejangan sosial Di masyarakat Eropa Sehingga orang Tidak setuju Dengan konsep Kok orang Yang kaya Semakin kaya Dan yang miskin Semakin miskin Yang resah Akibat adanya gerakan Kapitalisme adalah Marsisme ya Atau karmak Dan membuat Sebuah buku Yang sangat fenomenal Bahkan menjadi buku Terhebat ya Dan tokoh kedua Atau ketiga Setelah Nabi Muhammad Tokoh Salah satu tokoh Yang paling berpengaruh Di dunia Itu karmak Jadi menentang Kebijakan kapitalisme Nah Impian dari Marsisme Adalah sosialisme Yaitu ekonomi Yang bukan hanya Digerakan oleh Kelompok-kelompok kapital Atau kelompok-kelompok komoda Tapi ekonomi Yang bersifat ya Kerakyatan sosialis Jadi kalau sampai Sosialisme Tujuan Mereka Murni Melawan kapitalisme Dengan ekonomi Gotong-loyong Kerjasama Itu kalau sosialis Sampai situ Nah Anda pun menjadi komunis Ketika Impian-impian Marsisme Dan sosialisme itu Diterjemahkan Kedalam bentuk negara Siapa penganutnya Adalah Lenin Dan Stalin Memimpin Soviet Pendiri Republik Soviet Komunis Jadi ketika Sosialisme Dijawantahkan Kedalam konsep Bernegara Dan negara yang Mengatur urusan Pengaturan Ekonomi itu Maka itulah komunis Itu Seperti itu Perbedaan ya Jadi bedanya Di Indonesia Juga kan ada Dua partai Sosialis Yaitu ya Partainya Sultan Sahrir Yang Ternatif Tidak begitu banyak Masa Karena mereka Tujuannya Agak sedikit Idealis Sehingga Yang tergabung Dalam sosialis Tidak Begitu banyak Sehingga Suaranya pun Tidak Begitu banyak Karena Sedikit Pragmatismenya Mereka mungkin Lebih lurus Lebih jujur Dalam Berjuang Tidak melihat Kuantitas Yang penting Kualitas Tapi kan betul Lulus PSI Walaupun sedikit Anggotanya Tapi Berhasil Menyembuat Seorang Perdana Menteri Yang hebat Yaitu Sultan Sahrir Yang akhirnya Pun Dinasakom Disingkirkan oleh Soekarno Ada pun Komunis Karena mereka Akhirnya kan diktator Karena negara lah Yang harus menciptakan Masyarakatan Bekelas itu Maka Semua Aturan Dikurus oleh Negara Dan tidak boleh Melawan negara Demi Kebersamaan Demi Tujuan Tujuannya sama Tapi caranya beda Itu loh Yang disebut dengan Sosialis dan Komunis Oke Silahkan lanjut dulu Ke Rani Octaviani Septi Baik Pak Izin bertanya Pada era reformasi Sistem ekonomi Tadi yang bertanya Yang laki-laki Danis Pak Danis Danis Hendriana ya Iya Pak Rani Kamu nomor berapa Nomor 7 Pak Oke Rani Silahkan Rani Lanjut Pada era reformasi Sistem ekonomi Dirubah menjadi Kapitalistik Yaitu Kekuasaan berada Di tangan Penguasa dan Konglomerat Namun pada saat itu Ekonomi rakyat Malah menjadi menurun Dan terpuruk Pertanyaannya Mengapa pada saat itu Ekonomi Indonesia Menjadi terpuruk Padahal kekuasaan Dipegang oleh Konglomerat Yang sudah memiliki Kemampuan dalam Mengatur ekonomi Memangnya bagaimana Jalannya sistem Kapitalistik tersebut Pak Terima kasih Ya bukan Bukan saat ini Itu pun saat ini pun Kalau kita lihat Sekarang kan seolah-olah Kata-kata Profesor Kailan ya Bahwa sekarang ini Indonesia Sedang menenggelamkan Menenggelamkan Ideologinya sendiri Itu tentang Liberalisasi ideologi Pancasila Saya pun mengutip Di buku saya ya Tentang konsep yang ada Setelah reformasi ini Ya karena Setelah reformasi Sekali lagi Bahwa Banyak kepentingan Yang masuk Salah satu yang masuk Ke dalam hilangnya Ruh Pancasila Terhadap Ekonomi negara kita Adalah Masuknya Ke dalam Kekuasaan Akibat Amendemen UUD 45 Yang terlalu Seporanis Di reformasi Di tahun 1999 Sampai 2002 Yang harusnya Hanya membahas Masalah Membatasi Masa jabatan presiden Tapi yang total Berubah semua Bentuk kebijakan Kebijakan Yang lain Demokrasi Ekonomi Politik Bahkan sampai Pemilu presiden langsung Mungkin salah satu Baktunya adalah Pemilu presiden langsung Kenapa Setiap presiden Di era reformasi Apalagi sekarang Tidak gagal Memimpikan ekonomi Rakyat Misalnya Untuk kepentingan rakyat Karena modal Untuk menjadi Presiden itu Banyak Modalnya Butuh kampanye Butuh biaya politik Bahkan juga Kalau boleh Kasaraga Untuk membeli Suara rakyat Di pemilu Jadi ketika dia Terpilih menjadi Pemimpin Apakah itu Kepala daerah Apakah itu presiden Yang dia pikirkan Terlebih dahulu Bukan lagi Kepentingan rakyat Tapi balik modal Siapa yang Memodali mereka Dalam pilih presiden Dalam kampanye politik Itu hukum Alamnya seperti itu Sehingga Cara-cara yang Mengkhianati Dengan membuat Aturan yang Pro Pengusaha Pro asing Bahkan juga Sebagian dengan Cara korupsi Itu adalah Dalam rangka Balik modal Dalam rangka Balik modal Untuk biaya-biaya Politik sebelumnya Jadi ini Salah satunya Akibat dari Amendement Yang terlalu Seporadis Dan mungkin Kelemahan yang lain Adalah Banyak Calon-calon presiden Atau calon-calon Legislatif Di saat pemilu Dia tidak Memakai modal sendiri Tapi memakai modal Orang lain Dan dipaksa Untuk Balik modal Atau Juga untuk Balik modal Kalaupun dia Misalnya Hasil orang Uang dia Sendiri Ya bagaimana Supaya kembali Hartanya Jadi itulah Jadi prakteknya Dari Politik sendiri Yang sudah terlanjur Kita melakukan Politik liberal Di era reformasi Sehingga Berpengaruh terhadap Kebijakan ekonominya Itu ya Untuk dari Siapa pesan Terima kasih Rani Dari Rani Sekarang Pak Resti Pak Uji Baik Pak Terima kasih Izin bertanya Adakah Kemungkinan Paham komunis Akan bangkit lagi Di saat ini Ya Dari ciri-ciri Yang ada Misalnya Mohon maaf Saya sebutkan Banyak para ulama Yang di Korbankan Bahkan Ada Ormas Islam Yang dibubarkan Dan dianggap Bahaya Itu kan Ciri-ciri Yang pernah terjadi Di tahun 60-an Ketika Mas Yumi Ketika Buya Hamka Ketika Muhammad Nasir Bahkan Muhammad Hatta Juga pernah dipenjara Di era itu Dan kan Puncak tadi Setelah Banyak orang-orang Islam yang dipenjarakan Adalah G30 Pada akhirnya Tahun 65 Jadi ada rangkaian-rangkaian Yang Jadi orang Mengatakan Itu ciri-ciri Yang nampak Yang Mengalami Tahun 60-an Dan Mengalami Tahun sekarang Memang Tidak semua Omat Islam Diancam Tapi kan Mereka yang Relatif aman Orang Islam Yang Tunduk Pada kekuasaan Coba lihat Kalau mereka Ormas Islam Tunduk Pada kekuasaannya Mereka tidak Ada ancaman Tapi kan Yang Menentang Kebijakan Mungkin Tidak selamanya Menentang Mungkin Mengingatkan Negara Supaya Tidak Salah arah Kan Itu bentuk Kritik Dan negara Yang tidak Menerima kritik Biasanya negara komunis Kan itu Simpelnya Karena yang benar Menurut mereka Adalah Negara Karena mereka Tidak demokratis Jadi Ciri-ciri Yang terjadi Itu yang pernah terjadi Kalaupun Oke lah Kalau Memisahkan Umat Islam Bersalah Misalnya Ada Ormas Yang dibubarkan Harus Jelas Dimana Kesalahannya Sampai Misalnya Di era Menekopolo Hukamnya Pak Wiranto Memubarkan HTI Atas tuduhan Misalnya Hilapah Dan kemarin Zaman Pak Mahmud Walaupun sama-sama Di era Pak Jokowi Beda menteri Memubarkan EPI Harus jelas Kasusnya apa Kalau PKI Kan jelas Kasusnya Pembanteian Pembunuhan Ulama Bahkan Pemberontakan Terhadap negara Kalau PKI Kalau HTI Dan EPI Kan itu Baru Diduga Akan radikal Akan mengisiskan Akan mensuriakan Itu kan baru Dugaan Belum ada Fakta yang terjadi Yang dilakukan Kejahatan Makar Yang dilakukan Oleh Kelompok itu Itu kalau menurut saya Seperti itu Sekarang coba Sampai Nadia Tidak ada lagi Penambahan Penanyaan Karena waktu Sudah semakin Meningkat Sudah semakin Mengikis Jadi Panissa Rapli Heidi Dan Nadia Empat orang lagi Silahkan Dari Panissa Panissa apa namanya Panissa itu Saya Panissa Martiani Nomor absen 2 Ijin bertanya Mengenai edisi Komunisme Pada menit 7.26 Dan 9.53 Pada Menit 7.26 Dikatakan Upaya Amir Syaripudin Yang ingin Menjatuhkan Kabinet Hata Meskipun Pada dasarnya Amir Syaripudin Ini tidak pernah Ada niat Untuk Menjatuhkan Kabinet Hata Jadi Apa alasan Amir Syaripudin Menjatuhkan Kabinet Hata Dan Pada menit 9.53 Dikatakan Bahwa Pada Tanggal 18 September 1948 PKI Berhasil Merebut Madiun Dengan Memproklamasikan Berdirinya Soviet Republik Indonesia Di Madiun Apa Upaya Atau Strategi PKI Untuk Mencapai Keberhasilannya Tersebut Sekian Pertanyaannya Terima kasih Apa Keberhasilan Dalam apa Keberhasilan Mendeklarasikan Ya Memproklamasikan Oke Itu kan Rangkaian Yang tak terputus Ketika misalnya Muso Ataupun PKI Itu Dia Ingin Memproklamasikan Diri menjadi Sebuah Gerakan Komunis Atau Memberontak Dia harus Punya Cari Teman Yang mendukungnya Dan Kebetulan Yang Bisa Diajak Karena Ada Satu Ada Persamaan Sebenarnya Walaupun Berbeda Persamaan Antara Sosialis Dan Komunis Ada Persamaan Sehingga Kalau ada Gerakan Kadang-kadang Seperti Amir Sripuddin Yang Sosialis Diajak Gabung Ke Komunis Pasti Akan Mudah Karena Ada Persamaan Konsep Ideologinya Itu Sama Rata Sama Rasa Itu Persamaan Sosialis Dan Komunis Ditambah Lagi Amir Sakit Hati Dipecat Siapa Coba yang tidak Sakit Dipecat Oleh Pemimpin Jadi Kehebatan Muso adalah Memanfaatkan Kekecewaan Amir Sripuddin Yang Tidak ada Niat pun Memberontak Akhirnya Diajak Dipervokasi Kamu Yang Satu Cemburu Yang Satu Sakit Hati Akhirnya Mereka Bisa Melakukan Hal Itu Dengan Cara-cara Yang Tadi Anda Sebutkan Ada Tahapan Tahapan Walaupun Mereka Berhasil Memproklamasikan Sebagai Negara Soviet Komunis Tetapi Kan Kekuatannya Lemah Dan Bisa Dipatahkan Itu Itu Jadi mereka Orang-orang Yang Lihe Dalam Berpolitik Tapi Kadang-kadang Tidak Mengukur Kekuatan Sehingga Mudah Untuk Dikalahkan Oleh Penguasa Yang Lebih Besar Dan Kita Harus Terima Kasih Kepada Pasukan Unsil Karena Yang Mengalahkan PKI Maju Pasukan Siliwangi Tentara Siliwangi Pimpinan Nasution Untuk Itu Kenapa Nasution Bersteru Dengan Aidit Karena Mungkin Ada Dendam Lama Juga Nasution Pernah Membuarkan PKI Di Tahun 1948 Jadi Sebenarnya Itu Sebuah Rangkaian Yang Tak Terputus Antara Hubungan Antara Tentara Islam Dan PKI Dan Itu Terus Berulang Karena Mereka Punya Sejarah Politik Yang Sama Saling Mengecewakan Saling Dikecewakan Saling Dikorbankan Sehingga Kalau Umat Islam Bisa Bersatu Melawan Dengan TNI Untuk Melawan Komunis Sekarang Upayanya Sebaliknya Kemarin Sebaliknya Kalau Anda Lihat Kemarin Peran Tentara Bukan Untuk Menjaga Keamanan Tapi Menurunkan Baligo Habib Rijik Gitu Saya kira Mana mungkin Tentara Yang Biasanya Bersatu Dengan Umat Islam Kok Tiba-tiba Menurunkan Pampet Ataupun Baligo Ulama Padahal Dalam Sejarah Tidak Ada Konflik Ulama Dan Tentara Yang Ada Adalah Ulama PS PKI Atau Tentara PS PKI Dan Jangan Salah Ya Panglima Tentara Pertama Kita Yaitu Jenal Sudirman Seorang Ulama Seorang Guru Ngaji Jadi itu Makanya Kita harus Waspadai Walaupun Itu Tidak Nampak Terang-terangan PKI Tapi Harus Waspadai Karena Pola-polanya Hampir Sama Apalagi Sekarang Mereka Memkonflikan Antara Ulama Dan Tentara Yang Biasanya Bersatu Melawan Bangsa Membangun Negara Apalagi Di perang Surabaya Bagaimana Heroiknya Ustad Misalnya Bung Tomo Dengan Allahuakbarnya Itu kan Bukti Apakah Jihadnya Hasim Asari Kemana Orang-orang PKI Waktu perang Surabaya Waktu perang Melawan Belanda Mereka Malah Memerontak Madiun Bukannya Membantu Perjuangan Bangsa Itu Yang harus Kita Masberi Reciknya Mereka Nadila Eh Nadila Terakhir Oke Muhammad Rapi dulu Oke Pak Ijin Bertanya Seperti yang Tadi disebutkan Oleh Bapak Di awal Kan Perkembangan PKI Di Indonesia Sangat Besat Nah Mengapa PKI Dapat Masuk Ke Indonesia Dengan Perkembangan Yang Besat Pak Ya Karena Mereka Berhasil Merayu Masyarakat Indonesia Dengan Kelompok Miskin Dan Lemah Iman Dengan Dijanjikan Kesejahteraan Karena Bagi Kalau Orang Miskin Dijanjikan Misalnya Untuk Nanti Kamu Sudah Masuk Ke PKI Akan Punya Tanah Sendiri Akan Punya Perusahaan Sendiri Kan Itu Mereka Tujuannya Sama Rata Sama Rasa Jadi Negara Akan Adil Akan Membagi Rata Semua Kekayaannya Untuk Masyarakat Jadi Itu Dan Banyak Yang Terayu Obsesi Obsesi Dari Paham Komunis Walaupun Itu Bullshit Pada Akhirnya Karena Yang Menikmati Kekayaan Di Negara Komunis Bukan Rakyat Tapi Mereka Sendiri Yang Mengurus Negara Itu Muhammad Rapli Dan Sekarang Sudah Bubar Bangkrut Karena Tidak Tercapai Tujuan Jadi Hati-hati Dengan Tipuan-tipuan Politik Kampanye Misalnya Dijanjikan Kesejahteraan Dengan Gaya Yang Begitu Merakyat Padahal Sebenarnya Tidak Juga Pada Faktanya Hanya Mereka Sendiri Yang Kaya Dan Yang Berkuasa Anak-anaknya Misalnya Keluarganya Pada Pendukung Yang Dekatnya Kita Hanya Diberhoy Ajar Rakyat Supaya Memilih Dia Supaya Simpati Kasian Melihat Pemimpin Yang Miskin Misalnya Padahal Apa Yang Enggak Penuli Gaya Yang Mening Kebijakan Pro-rakyat Itu Ya Rapi Ya Pak Siap Haydi Agung Baik Nama saya Haydi Nugur Agung Absen Nomor 14 Ingin Bertanya Pada Video Di Menit 15.250 Dikatakan Di Tahun 1965 Ada Peristiwa Yang Sangat Luar Biasa Yang Peristiwa G30 SPKI Dimana Para Jenderal Dibundu Berantai Yang Ingin Saya Tanyakan Kenapa Bapak Soeharto Yang Pada Saat Itu Menjadi Salah Satu Jenderal Di Indonesia Bisa Tidak Menjadi Korban Peristiwa G30 SPKI Lalu Muncul Desas Bahwa PKI Tidak Salah Secara Penuh Apakah Berhubungan Dengan Alasan Tidak Dibunuhnya Bapak Soeharto Pada Saat Itu Pertanyaan Rapli Ini adalah Pertanyaan Yang Merupukan Persi Yang Lain Kalau Melihat Pertanyaan Rapli Haydi Ini Ini adalah Pertanyaan Yang Seolah Bahwa Dalang Di Balik Semua Ini Adalah Soeharto Karena Kenapa Sebagai Pimpinan Tertinggi Soeharto Tidak Masuk Daptar Hitam Atau Daptar Penculikan Apalagi Kantor Soeharto Itu kan Sebelum Masuk Kantor Dari Rumahnya Dia Lewat Lubang Buaya Bahkan Untung Yang Menjadi Eksekutor Dari Peristiwa Itu adalah Anak Buahnya Soeharto Di Dua Tempat Waktu Soeharto Menjadi Di Jawa Tengah Dia punya Anak Buahnya Yaitu Untung Dan Juga Waktu Soeharto Memimpin Pembebasan Papua Barat Anak Buahnya Juga Adalah Untung Jadi Ada Kedekatan Dengan Untung Tapi Itu kan Di tahun 60 Dan Di tahun Sebelum 60 Karena Berbicara 65 Orang Bisa saja Berubah Karena Untung Di tahun 65 Sudah dekat Sudah Masuk Pengajian Pengajian Dengan PKI Atau Kadernya Aidit Dan Nyoto Jadi Sebenarnya Adalah Bahwa Sebenarnya Di tubuh Soeharto Sendiri Soeharto Memang Tidak dekat Dengan Para seniornya Karena Yang menjadi Anak Mas Kalau Yang lainnya Kalau Misalnya Nasution Ahmadiyani Mereka Kenapa Bisa lebih Dekat Bisa lebih Kompak Karena Mereka Masuk Ke jajaran Kabinet Soekarno Sebagai Menteri Utama Sementara Soeharto Walaupun General Tapi Pangkatnya Masih Di bawah Yang Tujuh Orang Itu Sehingga PKI Pun Tidak Membuat Soeharto Bahaya Kalau Kita Melihat Alasan Yang Lebih Kesana Kita Apakah Ada Permainan Antara Soeharto Dan PKI Atau Dan Siapa Kita Tidak 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 Bukti Bukti Yang Ada Yang Sampai Saat Ini Ditemukan Bahwa Hanyalah PKI Sebagai Aktor Yang Paling Utama Dalam Karena Kecemburuan Terhadap Tujuh General Itu Sebagai Sama-sama Bagian Dari Pemerintahan Soekarno Itu ya Heidi Ya baik Pak Terima Kasih Ketuali Kalau ada Bukti Yang Baru Yang Lebih Kuat Ternyata Memang Betul Soeharto Terlibat Ataupun Main Dengan Untung Ya Kan Harus Cari Dulu Fakta Yang Ada Jangan Asal Muasal Juga Gitu Kan Oke Yang Terakhir Indah Nadia Ulpa Diana Baik Pak Perkenalkan Sama saya Nadia Ulpa Diana Absen Satu Ijin bertanya Pak Pada Bab 2 Part 3 Bagaimana Dengan Orang Yang Memilih Atheist Di Indonesia Sedangkan Menurut Pancasila Kita Harus Memiliki Keimanan Kepada Tuhan Oke Mereka Yang Tidak Beriman Dan Tidak Ber Tuhan Dan Tidak Beragama Tidak Punya Hak Yang Sama Dengan Kita Ya Karena Apa Yang Mereka Jamin Tapi Bukan Berarti Semuanya Hak Yang Tidak Bisa Hak Yang Lain Ada Tapi Hak Yang Lain Beda Dengan Kita Dan Berbicara Hak Sebagai Warga Negara Itu Bukan Berarti Semuanya Harus Dipenuhi Oleh Negara Kita Pun Yang Mayoritas Yang Beragama Kan Tidak Semua Hak Kita Dijamin Oleh Negara Kan Karena Kemampuan Negara Juga Tidak Terbatas Untuk Memenuhi Hak Kita Untuk Hak Hidup Untuk Memenuhi Kebenaran Hidupan Bahkan Negara Harus Menjamin Perumahan Yang Layak Karena Kita Tidak Dikasih Rumah Oleh Negara Betul Nggak Kayak Itu Jadi Ini Harus Kita Pahami Mereka Mungkin Tidak Bisa Punya Agama Tidak Diatur Oleh Kemenang Ya Bukan Asah Tepuga Agama Sehingga Mereka Tidak Punya Jaminan Dalam Hak Pelindungan Beragama Karena Mereka Bukan Agama Tapi Apakah Mereka Bisa Sekolah Yang Banyak Yang Berpedidikan Jadi Itu Jadi Tidak Apa-apa Sebenarnya Tapi Haknya Berbeda Kecuali Kalau Sudah Menyebarkan Kalau Sudah Menodai Agama Baru Dihukum Tapi Kalau Untuk Diri Sendiri Tidak Masalah Menjadi Orang Atheis Gitu Jadi Tidak Memikirkan Mereka Dan Mereka Pul Tidak Memikirkan Kita Oke Sampai jumpa lagi Di pertemuan yang datang Nanti Saya Perpastikan Bagaimana Apakah Kita Ada Sebelum UTS Ada Pendalaman Nanti Saya kasih Tahu Sebelum Melihat Kadewal UTS Sebelumnya Sekian Selamat Siap Mohon maaf Apabila Ada Yang Kurang Berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya langsung Tutup Makasih Pak Makasih Pak